Pemirsa jika Anda penyuka olahan jamur, tak lengkap rasanya jika belum mencicipi sate jamur tiram. Nah, di sebuah kedai di Jumper ini misalnya, tak hanya lebih sehat, sate dari bahan jamur organik juga menghasilkan sensasi rasa unik, serta tekstur yang kenyal tak ubahnya menyatap daging. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Hamparan lahan pertanian subur di desa wisata Kemiri yang terletak di kaki begudungan Argopuro, kecamatan Panti Jumper, sangat cocok menjadi referensi liburan akhir pekan Anda. Di tempat wisata ini ada sebuah kedai sederhana dengan masakan yang sangat spesial, yakni menyediakan aneka menu olahan jamur tiram yang berdiri di sisi utara jalan desa. Menariknya jamur yang diolah dibudidayakan secara organik, bahkan pengunjung diizinkan memilih dan memetik langsung jamur yang diinginkan sebelum diolah. Jamur tiram biasanya diolah menjadi berbagai menu masakan, namun yang paling digemari di dapur kedai ini adalah menu olahan sate jamur. Proses pembuatannya cukup sederhana, jamur yang baru saja dipetik langsung dicuci dan direbus beberapa saat. Setelah itu, jamur dibakar di atas tungku layaknya memproses membakar sate. Lalu untuk mendapatkan rasa yang sedap dan manis, sate kemudian diberi paduan kecap, bawang merah, cabai, dan bumbu kacang. Meski awalnya coba-coba, namun menu sate jamur tiram ternyata sangat diminati warga yang kebetulan berkunjung ke desa wisata tersebut. Ya dicuci dulu, habis itu dikasih air panas, setelah itu dioseng sama bumbu yang sudah dibuat ya, habis itu ditusuk, dibakar sudah. Kalau yang awalnya dibuat seperti jamur kispi itu kan sudah biasa, cuman dibuat sama sini itu buat sate. Pengen cari apa yang beda memang, kalau olahan jamur yang biasanya itu dibuat kayak gitu-gitu saja, kita buat seperti itu. Alhamdulillah peminatnya juga banyak kok. Dari mana aja yang datang? Tergantung yang bawah itu, dari kota, itu banyak sudah. Tak hanya membuat ketagihan para pengunjung, selain sehat, bahan jamur organik ternyata juga menghasilkan cita rasa unik. Serta tekstur yang kenyal, tak ubahnya menyantap sate daging. Ini tahu dari IJ, terus penasaran sama rumah jamur ternyata. Di sini memang benar-benar banyak olahan dari jamur. Dan dibuat sate, pepes, terus ditungis juga. Yang paling spesial apa? Kalau saya sih enak semua, tapi paling enak satenya. Ada apa mungkin teksturnya? Teksturnya kenyal, terus rasanya kayak daging beneran. Kayak daging sapi gitu, jadi kayak sate beneran emang. Untuk menikmati sate jamur sendiri, Anda tak perlu merogoh saku terlalu dalam. Karena harga sate jamur sendiri ditawarkan cukup murah, yakni 19.000 rupiah per porsi lengkap dengan satu piring nasi. Selain diolah menjadi sate jamur tiram organik di kedai ini, juga diolah menjadi aneka menu lainnya, seperti crispy dan pepes. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.